Pada suatu hari kameramen gue gadai handphone Dan gue sempet nanya apakah silver dan gold play button gue bisa digadai Ternyata bisa dan harganya lumayan tinggi Makanya karena ini unik gue jadikan video buat kalian Menurut gue ini cukup inspiratif buat para youtuber yang lagi bokeh Disi tangkas Jadi eh Lu ngegadai handphone? Iya Kenapa? Gak ada duit? Bang ini handphone-handphone laku berapa bang? Saya cek dulu ya Oke Laku seratus ribu balik Handphone apa tuh guys? Samsung bang sih Samsung? Kenapa gak ada duit guys? Habis Habis? Lu gak gaji sih? Aduh gimana ini? Wah si tangkas ternyata gak ada handphone guys Ketahuan dia Waduh miris sekali ya Anggota dari Santoso ternyata miris sekali Satu juta dapet ya mungkin ya? Oh A70 kayaknya dapet lah Kira-kira aja lah Ini apa aja satu lima Satu lima? Satu setengah cukup? Maksimal kecil Untuk keamanannya gimana? Jamin gak? Dijamin keamanannya karena Dijamin pakai plastik Nanti jambut Oh Nihat Hape-nya lama Kalau disini Nanti jambut ya Jadi dapet satu setengah ya? Kalau misalnya saya mau gadeh Barang-barang saya Kayak yang berharga gitu Boleh gak? Bisa gak disini? Mas? Saya punya kayak Silver play button Gold play button Itu tau gak mas? Itu apa? Itu penghargaan dari Youtube Jadi itu penghargaan dari Youtube Silver dan Gold Itu kalau misalnya saya gadeh Laku gak disini ya? Coba lagi saya tanyakan ke atasan dulu ya Oke boleh-boleh Silahkan Eh Depan yang gadeh handphone Mending lu gadeh punya gue deh Iya Mudah-mudahan laku ya? Ya juga sih Daripada gue gak ada HP Halo pak? Oh jadi pimpinan Namanya siapa pak? Pak Iqbal ya? Sorry pak Oh ini ada jeruhinya Pak kalau saya mau gadeh nih Gadeh silver play button Atau gold play button Itu kan hargaan dari Youtube Itu kira-kira bisa gak? Bisa Bisa untuk itu lah Bisa? Bisa Bisa dong Beneran pak? Beneran? Bener Harganya nanti? Untuk harganya nanti Mungkin kita akan taksi ini Oh kalau gitu Saya harus bawa dulu dong ya? Ya harus bawa barangnya Ya udah ambil Sampai bagus ya 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 Eh Mending gadeh itu aja yuk Iya Ambil dah Kalau gitu saya pamit dulu Saya ambil dulu ya pak ya Ambilnya gak jati Guys jadi sekarang gue akan balik ke rumah Buat ngambil silver play button Dan gold play button Karena kata pak gadehan sini Bisa Makanya gue bingung juga Kenapa bisa Dan gue juga akan cari Tahu harganya berapa Menurut gue ini aneh banget Karena ternyata bisa digadai Oke sekarang gue akan pulang Guys gue udah di rumah Dan ini adalah Silver play button Dan gold button gue Jadi menurut gue ini Gue jadiin konten aja Karena menurut gue ini Informasi yang cukup edukatif Bagaimana enggak Ternyata ini kita bisa Menggadaikan silver play button Dan gold buy button Kita di penggadaian guys Tentu jadi penggadaian swasta Bukan yang punya pemerintah So sekarang gue akan ambil Dan buru-buru kita ke Tempat penggadaian Golku Oke let's go Kita kesana Tapi gue ambil bukusnya dulu deh Ayo kita kesana Guys Akhirnya gue udah datang Di pusat gadai Indonesia Seperti yang tadi gue bilang Menurut gue ini Nyelene banget Menurut gue juga ini Konten yang Menarik Gue pengen ngegadei Gold play button Dan silver play button Tadi sebelumnya gue Nganter tangkes Buat ngegadei handphone Dan gue tanya Ini bisa digadei Ternyata bisa Sekarang tambah banyak Bahasa basi Mari kita masuk Kita tapsirkan harga Gold dan silver guah Ayo let's go Sebenernya sayang juga sih ya Tapi kalau gadainya Dapet 50 juta 100 juta kan Buat beli mobil lumayan Ini yang gold Ini yang silver Silahkan dilihat dulu Jadi guys Pimpinan disini Namanya Pak Iqbal Dia suruh gue bawa aja Dan sekarang gue udah bawa Itu ada surat-suratnya juga Itu apa ya Surat kayak Apresiasi terima kasih Dari YouTube Apa ini ya Dari YouTube California Wih Mantep Ini saya dapetnya Dengan perjuangan ekstra Ini yang 100 ribu Ini yang 1 juta Silahkan dilihat-lihat aja pak Itu yang silver Kayaknya sih ada silvernya pak Ada silvernya gak? Silvernya Gak ada ya? Silver Oh silver Mana silvernya Saya kira kalau dilebur Bakalan keluar silver Tapi seriusan ini laku pak? Seriusan ini laku Soalnya kan kita Dari pusat gadain Indonesia juga Kita menghargai Untuk para Pentes reator Ya Pemain-pemain Seperti De Santoso Woi Ayo jadi Terima kasih banget nih ya Jadi ada pusat gadain Indonesia ini Dia ngehargain konten kreator kayak kita nih Walaupun konten kreator memang agak nyelene Dan goblok ya Dan terima kasih deh Pokoknya Jadi kita lihat aja harganya berapa Mudah-mudahan ini lumayan tinggi harganya Oke Lagi dicek Lagi dicek Oke Ini yang silver Silahkan Nah kalau yang silver Ini harganya silver ya Ini kan 100 ribu subscriber Jadi untuk harganya sih ya Satu juta aja Satu juta? Gimana? Satu juta Kalau yang gold berapa pak? Kalau yang gold saya cek dulu ya Iya-iya silahkan pak Ini yang kedua ya Saya geser dulu Oke silahkan Satu juta dapat beli dua dus amer sih Anggur merah buat mabok Gak ada silver play baton Coba buat mabok kan goblok Bisa pak Silahkan pak Ini paling aja pak Oke Saya agak Ya agak berat ya pak ya Bukan Ngeri Oh agak ngeri Widi Oke itu juga ada surat-suratnya pak Ada surat-surat cintanya dari CEO Youtube Ya Susan Oh kicik Sebelumnya ada yang pernah gadeh kayak gini gak pak? Belum ada Belum ada? Baru Dari The Santoso Oh jadi kita pionirnya Oke silahkan pak Kalau ngegadeh biasanya terimanya apa? Biasanya handphone Handphone Handphone, laptop, kamera BPKB BPKB Tanah bisa gak? Gadeh tanah Nah untuk tanah kita belum bisa Gadeh misalnya Gadeh pacar gitu bisa gak? Pacar Asik 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 Itu pribadi Oh pribadi ya? Oh itu mah Kalau pribadi jadi germong dong kita Ini maaf ada koter pak Dari The Santoso sendiri Pake ini berapa ya? Yang mana yang ini? Ditanya gini gue jadi gede 50 juta 50 juta ya? Gede Oh iya gak Satu juta tadi kan? Oh iya itu satu juta ya Kalau ini Ini adalah satu juta subscriber Satu juta subscriber Berkelipatannya? Berkelipatannya berarti berapa pak? 10 juta Berat juga nih? Berat iya 10 juta sih lumayan ya Karena kan gade gitu ya pak ya? Iya Kalau jual Kalau menurut pak Iqbal nih ya Kalau jual sebenarnya berapa sih pak? Kalau untuk dijual ya? Menurut tafsiran pak Iqbal Biasanya kalau pegadeh yang gini Orang misalnya gak ambil barangnya itu diapain pak? Dilelang Berarti ini bakal dilelang dong Kalau saya gak ambil ya Iya Ini saya pernah lelang Saya pernah mau jual di Instagram Waktu masker susah kan ya Ada yang nawar Iya Masker itu susah Saya mau jual ini Serius lah saya mau jual Ada yang nawar sampai 35 juta Saya gak lepas Saya mau jualnya 50 juta Berarti kalau dilelang Ya di atas 35 juta 35 juta Ternyata Gual pay button itu Harga gadehnya itu 10 juta Untuk silvernya itu dapet 1 juta Tadi saya minta 50 juta gak bisa pak ya Gak bisa Karena kalau 50 juta Nanti lelangannya Oh iya juga ya Jadi Gimana? Gimana nih pak? Saya berpikir dulu pak Saya gadeh apa enggak nih ya? Gadeh aja ya? Karena kalau untuk gadeh kan dia hanya untuk Istilahnya kita pinjam gitu kan Oh iya Pinjam Dan itu nanti akan kita ambil lagi Bunganya gimana pak? Nah untuk bunga Kalau kita sih disini Tidak menyebutkannya bunga Tapi jasa Oh jasa Iya bener Karena lebih halus lah Nah jasanya itu kita dari Mulai hari ini gadeh Sampai 2 minggu ke depan itu 5% Oke 5% Berarti kalau 1 bulan 1 bulan itu berkelipatan kan Berarti 10% 10% Berarti kalau misalnya uang ini gue dapet Nanti malam kita pesta Kita ke club Asal jangan keton bini gue Ya gak? Yaudah pak gak apa-apa deh kalau gitu Ya gak apa-apa Kita proses Silahkan Ada bawa KTP-nya Oh iya KTP Bombon Siap siap Kalau lebihin lagi gak bisa pak 15 gitu pak 15 Gak bisa ya Udah mentok sih Soalnya kita akan berkelipatan Dari cilver Oh yaudah Lagi Siap Tata tangannya tula gak apa-apa Ini untuk KTP saya pak Silahkan pak Isi-isi aja Terus 10 juta 1 juta Berarti 11 juta Wiss Untuk para kreator nih ya Kalau kalian tiba-tiba Pilot Tiba-tiba konten Youtube Kalian gak laku Kalau kalian ada penghargaan Bisa nih gadeh Ternyata bisa Lumayan ini Eh gue jadi keinget sama reja Arab Dia pernah ngebakar Bolden Plybatan ya Dibakar kalau gak salah kan ya Harusnya digadeh 10 juta Zah Lumayan Ini saya masukkan Silahkan pak Silahkan Tapi ini safety pak ya Ditaruh sini juga aman ya Aman Soalnya kita disini itu Untuk barang-barang Nah sabar itu kita jatuh Taman aja Oke Asuransi Kita juga ada di asuransi Oh Sip-sip kalau gitu aman Kita juga di segala Lagi ditulis Namanya Pusat Gadai Indonesia Sejak 1996 Mbak Sato pak Iya Jadi mau dua-duanya atau satu aja Anggolnya aja Dua-duanya kalau gitu Dua-duanya Dua-duanya Dua nota pak ya Oh ya boleh silahkan 11 juta ya Lu gak usah gadeh handphone lu Gue kasih lu 1 juta Asal tangkas Yang megang kamera ini tangkas ya Lu jangan kasih tau istri gue Kalau kita gadehin Oke Siap? Oke Sekarang lagi dibuka nota Ini kita tulis sih Biasanya Kita tulis Kondisinya Kondisinya tadi bagus ya pak ya Kondisinya masih bagus Makanya kita juga berani Untuk memberikan harga segitu Awww Enak Berarti kalau gue gak ada duit ya Kalau gue udah ambil Gue gak ada duit gue bokeh Gue gadeh lagi ya Nah disini kita ada biaya admin nih pak Oh berapa duit pak? Biaya admin ini biasanya itu kita ansuransi Itu 1% dari total pinjaman Oh berarti 10 juta itu 100 ribu Oke Dipotong dari situ bisa lah? Bisa Oke Jadi ini bener-bener terjadi di Indonesia ya Mungkin bagi kalian ini gak masuk akal Tapi bagi kalian yang konten kreator Punya goal pebatan Coba aja kalau gak percaya Gadeh Tapi kayaknya yang bisa diterima cuma di pusat gadeh Karena katanya sih ya Dia ngehargain konten kreator kayak gitu Apresiasi Nah kas Kita udah lama gak makan daging nih Nanti malam kita stick nih ya Masa indomie itu? Iya Aduh Jelaskan dulu ya Untuk jatuh temponya Itu di tanggal 3 May 2020 Jatuh temponya? Iya Berapa bulan itu pak? 1 bulan sih Nah untuk pelunasannya Mulai hari ini Sampai 15 hari Atau 2 minggu ya Oke Dan bisa lihat ini ada Gold pebatan Gold Kartu seri dikat Harganya 10 juta Dipotong admin 100 ribu Jadi sisa kita 9,9 Boban Santoso Gold pebatan Gue dikatakan ya Dan ini seriusan terjadi di Indonesia guys Hanya di Indonesia youtuber kayak gini ya Yang mereka kayaknya enggak deh Tenang penonton gue Subscriber gue Ini bukan dijual Ini cuma digade Kalian jangan marah ya Bang Bon kok digade sih Jangan marah Ini kan cuma digade Bukan dijual Kalau dijual beda Tapi setengahnya dengan cara ini Gue bisa membuktikan bahwa Namanya penghargaan dari Youtube Itu ya berbentuk kayak gini Ternyata laku men Dan menurut gue ini Sane banget sih ya Tapi alasan mereka masuk angkal Karena mereka bilang Apa? Ngehargain content creator ya Sekarang lagi hitung duit Oh duitnya wangi Gaketium sampai sini Wangi Kalau duitnya gak ada virus-virusnya Ini nota yang harus dibawa Keterangan di nota Untuk pinjamannya 10 juta Ini foto admin 1% Yaitu 100 ribu Menerimanya 9.900.000 Untuk uangnya dihitung dulu Tapi kalau uangnya kurang Ini yang goal pak ya Ini yang goal dulu Oh my god Hadam pak Sudah dihitung Oh dihitung sorry Belum dihitung Nanti kurang Gak bisa Oke pak Sudah pak Terima kasih ya Ini nota nya di bawah Oke Ini ubat saya pak ya Nah ini uangnya Ini yang 1 juta Potongan admin 10 ribu Jadi 99 Dihitung dulu Jadi 990 Jadi sekarang kita ada 99 tambah 990 Hitung sendiri Pokoknya kita ada 990 Oke Terima kasih pak Iya Lucu sih ya Kok menurut bapak ini lucu atau goblok Orangnya lucu atau goblok Lucu Lucu ya Bukan goblok ya Sampai ngegadai kayak gini ya Jadi guys Gue udah ngegadai Terima kasih buat pak Iqbal Dia ternyata udah ngingin kita Buat ngegadai Silver pay button dan gold pay button Sekali lagi terima kasih pak Iqbal Semoga lancar terus ya pak ya Nanti Saya bakalan pulang dulu Saya bakalan bikin konten ini pak ya Saya jadikan konten buat di video youtube Buat kasih ketahuan ke Para subscriber atau youtuber Yang lagi bokeh gitu kan Siapa tau mereka berinisiatif mau ngegadai Ternyata bisa Hanya di pusat gadai Indonesia pak ya Sudah Pusat gadai Indonesia Pusat gadai Indonesia Kalau itu terima kasih Saya yang mengalami itu pak Ya Baik pak Assalamualaikum pak Waalaikumsum pak Akhirnya kita dapet duit guys Kapan lagi ya Oke sekarang kita pulang Terima kasih telah menonton